Intro Selamat bertemu kembali dengan saya Verdi Kali ini saya akan membahas tentang membuat rencana bisnis atau bisnis plan Bisnis plan atau lebih dikenal sebagian besar orang dengan rencana bisnis Pada dasarnya adalah gambaran secara rinci mengenai usulan sebuah bisnis Tujuan utama pembuatan bisnis plan atau rencana bisnis ini Untuk memaparkan segala sesuatu tentang bisnis yang akan dijalankan Sehingga seseorang bisa dengan mudah menganalisis dan menilai proyeksi suatu bisnis Apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak Nah namun demikian selain tujuan utama ini ada beberapa tujuan tambahan dalam membuat bisnis plan ini Tujuan tambahan tersebut tentunya disesuaikan dengan tujuan-tujuan orang yang membuat bisnis plan itu sendiri Dan biasanya meliputi antara lain Untuk menarik minat investor, calon mitra, bank, dan lain sebagainya Sehingga mereka tertarik untuk bergabung dalam usaha yang dilakukannya Misalnya untuk mendapatkan modal tambahan, pinjaman, dana operasional, dan lain sebagainya Dan yang berikut untuk menarik minat para calon pembeli bisnis Yang akhir-akhir ini mulai banyak berkembang di Indonesia Dimana seseorang lebih tertarik untuk membeli usaha atau bisnis yang sudah berjalan dengan baik Daripada harus membuat usaha dari awal Yang berikutnya Sekedar digunakan sebagai acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya Agar sesuai dengan tujuan awal saat mendirikan usaha tersebut Yang berikut Dalam bisnis ini Bisnis plan juga dapat digunakan untuk mendesain rencana kerja Sekaligus memaparkan berbagai nilai positif Setelah bisnis tersebut diakuinya nanti Setelah kita melihat tujuan pembuatan bisnis plan Maka kita lanjutkan dengan kapan waktu yang tepat untuk mendesain bisnis plan ini Pertanyaannya sekarang adalah kapan sebenarnya waktu yang tepat Banyak orang berpendapat bahwa waktu yang tepat untuk mendesain bisnis plan adalah Saat seseorang akan mulai menjalankan usahanya Artinya sebelum orang tersebut menjalankan usahanya Ia sudah harus memiliki bisnis plan yang matang sehingga ia akan mengetahui dengan pasti hal-hal yang akan dilakukannya Selama menjalankan usahanya tersebut sehingga arah dan tujuannya menjadi jelas Nah pendapat ini sebenarnya tidak salah juga Namun dengan adanya tuntutan seseorang untuk memulai menjalankan usaha setelah mampu melakukan desain bisnis plan Maka kadang-kadang orang terjebak di sini Akhirnya waktunya habis lama untuk bagaimana dia melakukan desain ini Sebaiknya pada tahap awal seseorang tidak perlu disibukkan dengan kegiatan mendesain bisnis plan yang baik Sebagai seorang wira usahawan seperti saya kemukakan sebelumnya Harus berkarakter action oriented ya Hal ini artinya seseorang wira usahawan tidak perlu terlalu banyak konsep Namun langsung menjalankannya Sebagai pemula sebaiknya calon wira usahawan langsung membuka bisnis yang diinginkan Dengan demikian maka mereka akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang kemungkinan timbul setelah menjalankan usaha tersebut Nah berdasarkan permasalahan inilah sebaiknya mereka mulai mendesain bisnis plan usahanya Dengan demikian maka bisnis plan yang mereka buat akan bersifat real dan nyata atas permasalahan yang mereka hadapi Serta akan menjadi solusi atas permasalahan tersebut Di sisi lain bisnis plan sebenarnya diperlukan manakala seseorang berniat akan mengembangkan usahanya Sebagai satu upaya mengembangkan usahanya tersebut Maka seseorang wira usahawan akan berhubungan dengan banyak pihak seperti investor, mitra usaha, bank, dan lain-lain Biasanya mereka akan tertarik atas usaha yang dijalankan Dan bersedia untuk bersama-sama mengembangkan usaha tersebut jika pemilik usaha memiliki bisnis plan yang jelas Seseorang investor kemungkinan akan menjadi bersedia bergabung dalam usaha yang dijalankan Untuk sekedar memberi tambahan modal atau menjadi bagian dari usaha tersebut Mitra usaha akan bergabung sebagai rekan kerja partner atau bahkan supplier atas usaha tersebut Bank akan menjadi salah satu lembaga pemberi modal pinjaman atau bahkan pembina usaha yang dikembangkan dan lain sebagainya Kesemuanya ini kemungkinan besar bisa terjadi manakala seseorang memiliki bisnis plan yang jelas Oleh sebab itulah maka bisnis plan ini sangat dibutuhkan pada saat seseorang berniat untuk mengembangkan usahanya lebih jauh lagi dan lebih baik Kita lanjutkan lagi materi bisnis plan ini kita lihat kriteria rencana bisnis yang menarik Salah satu tujuan mendesain bisnis plan adalah untuk menarik minat orang lain Sehingga orang lain bersedia untuk mengikuti kemauan kita bergabung dalam usaha yang kita jalankan Oleh sebab itu maka bisnis plan yang kita buat harus semenarik mungkin Ada beberapa hal yang dapat membuat bisnis plan ini menjadi menarik Yang pertama jelas singkat dan padat Kriteria bisnis plan yang baik antara lain jelas singkat dan padat Jelas berarti bahwa apapun yang ditulis dalam bisnis plan tidak boleh bermakna ambigu atau membingungkan Tujuan yang ingin dicapai harus jelas termasuk data-data yang disajikan Singkat berarti bahwa bisnis plan tersebut tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang panjang Lebar dan bertele-tele Sedangkan padat berarti bahwa bisnis plan harus sederhana, simple namun penuh makna Dengan demikian maka para pembaca akan dengan mudah memahami isi dari bisnis plan yang kita buat ini Yang kedua rapi dan menarik Penampilan bisnis plan yang kita buat harus serapi dan semenarik mungkin Hal ini bertujuan agar pembaca tidak bosan saat mempelajari bisnis plan kita Rapi berarti penulisan bisnis plan ini tidak terkesan asal-asalan Sedangkan menarik berarti bahwa bisnis plan yang dibuat mampu membangkitkan minat seseorang untuk membaca dan mempelajari bisnis plan tersebut Misalnya dengan membuatnya berwarna-warni dan diselipi dengan gambar grafik yang menarik Yang berikutnya berisi ide yang menjanjikan Bisnis plan harus menjanjikan Artinya para pembaca dapat melihat adanya keuntungan yang luar biasa Apabila bergabung dengan usaha yang kita jalankan Atas dasar ide yang kita sampaikan Dengan demikian maka para pembaca merasa sangat perlu untuk bergabung dengan usaha yang kita jalankan Yang sudah dibuatkan bisnis plan ini Lanjutnya adalah dapat dipercaya Sebaiknya bisnis plan berisikan fakta yang nyata Segala sesuatunya ditampilkan sesuai dengan proporsinya masing-masing Jangan terlalu melebih-lebihkan isi bisnis plan tersebut Karena hal ini justru akan membuat pembaca menjadi tidak tertarik Meskipun bisnis plan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi Namun harus diingat bahwa asumsi tersebut harus dibuat berdasarkan atas fakta dan data yang jelas Yang berikutnya menjelaskan pasar dengan lengkap Pasar merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha Hal ini dikarenakan pasar ini merupakan sasaran utama seseorang untuk memasarkan produk yang akan dijual Dengan mengetahui pasar yang tepat sasaran Maka seseorang akan mendapatkan income yang maksimal Sehingga pendapatannya pun bisa maksimal Oleh sebab itu maka dalam membuat bisnis plan seseorang harus mencantumkan dengan jelas siapa target pasarnya Siapa pelanggannya Siapa pesaingnya Serta apa keunikan produk yang ditawarkan ke pasar Dibandingkan dengan produk keluaran pesaing Dengan demikian maka para pembaca proposal atau rencana bisnis kita Bisa membayangkan dengan jelas keuntungan yang akan ia peroleh dengan bergabung bersama pada usaha kita Yang berikutnya adalah realistis Dalam membuat bisnis plan sebaiknya seseorang menyampaikan berbagai hal secara realistis Jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga terkesan omong kosong Demikian juga dalam membuat proyeksi keuntungan yang ada Sebaiknya didasarkan ada beberapa survei lapangan Dengan bertanya kepada beberapa sumber yang berkompeten Nah dengan demikian maka semua perhitungan yang ada dapat diterima oleh akal sehat Dan dapat meyakinkan para calon mitra usaha Yang terakhir adalah lengkap namun spesifik Sebaiknya bisnis plan ini dibuat bisa memberikan informasi sebanyak mungkin Dan selengkap mungkin informasi yang dibutuhkan oleh para wira usahawan Dalam membangun usahanya maupun calon mitra yang akan bergabung dalam usaha tersebut Namun demikian bisnis plan tersebut harus spesifik mungkin Misalnya dengan mencatumkan target waktu, ukuran, keberhasilan dari setiap program yang dijalankan dan lain sebagainya Nah maka dengan demikian maka semua informasi yang ada di dalam bisnis plan tersebut lengkap dan terukur Lagi yang berikutnya tentang komponen standar apa saja di dalam membuat sebuah rencana bisnis Di sini sudah kelihatan bahwa ada 12 komponen ya 12 komponen ini ya fleksibel lah nanti Kita lihat yang pertama halaman depan Halaman depan ini Ini merupakan halaman pembuka Yang biasanya terdiri dari halaman sampul atau cover Halaman judul, ringkasan eksekutif serta daftar isi Khusus ringkasan eksekutif itu berisikan ringkasan pemaparan atau gambaran kondisi tentang perusahaan secara lengkap Yang merupakan bagian dari masing-masing komponen bisnis plan itu Ringkasan eksekutif ini juga merupakan bagian yang sangat penting Karena sering dijadikan alat bagi pembaca terutama para calon investor Untuk mengambil keputusan dan menilai apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dibiayai Yang kedua adalah latar belakang Ini berisi tentang hal yang melatar belakangi seseorang untuk mendirikan usahanya Termasuk berbagai peluang yang mereka lihat sehingga mereka mampu Pembaca merasa tertarik untuk mendirikan dan bergabung dalam usaha ini Yang berikutnya adalah tujuan, tujuan usaha Nah pada umumnya semua usaha memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan Oleh sebab itu dalam tujuan ini tidak perlu dimasukkan tujuan mencari keuntungan Pada bagian ini lebih khusus berisi mengenai tujuan umum pendirian usaha Supaya untuk mencapai tujuan tersebut Yang disampaikan dalam bentuk visi misi, sasaran, goal, dan budaya yang harus dimiliki oleh perusahaan ini Yang berikutnya adalah deskripsi perusahaan Nah bagian ini akan memuat berbagai informasi tentang Nama, sejarah, status badan hukum, kepemilikan, slogan, logo, merek dagang, lokasi kantor, usaha, dan website, dan sebagainya Kemudian kita lihat di produk dan jasa Guna meyakinkan pembaca Maka dalam membuat bisnis plan Harus memuat produk atau jasa yang dijual ke masyarakat Penampilan produk atau jasa harus serealistis dan semenarik mungkin Termasuk keunikan produk tersebut dibandingkan dengan produk-produk pesaing Jika perlu gunakan gambar-gambar yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan Sehingga pembaca bisa membayangkan produk atau jasa yang dijual ini Yang keenam adalah pemasaran Nah pemasaran ini berisi tentang tren yang saat ini ada di pasar Target dan segmentasi pasar yang dituju Di mana posisi usaha Anda saat ini dibandingkan bisnis yang telah ada Jadi kita menempatkan posisi, positioning namanya Kemudian proyeksikan permintaan pasar dan produk atau jasa yang ditawarkan selama 5 tahun ke depan Jabarkan juga berbagai asumsi Perekonomian, keuangan, politik dan lain sebagainya Yang digunakan dalam membuat proyeksi tersebut Nah disamping itu juga berisi pesaing dan kondisi pesaing Rencana pengembangan termasuk denalokasi, pengembangan strategi pemasaran yang digunakan dan lain sebagainya Yang ketujuh Organisasi dan manajemen Nah bagian ini berisi tentang struktur organisasi serta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi secara lengkap Jika memungkinkan untuk lebih meyakinkan para pembaca perlu dicantumkan nama yang jelas dan telah memiliki kredibilitas pada bidang masing-masing Yang ke delapan proyeksi keuangan Nah pada bagian ini kita dapat lebih banyak menyuguhkan angka-angka Sampaikan secara jelas dan rinci mungkin mengenai apa saja investasi yang dibutuhkan dan bagaimana alokasi biaya dalam bisnis ini Proyeksi rugi laba, berapa kebutuhan dana untuk modal awal yang aman dan lain sebagainya Di mana indikator finansial yang digunakan sebagai sebaik-baiknya jangan terlalu banyak ya Yang ke sembilan adalah analisa SWOT Nah analisa SWOT ini merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai Kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman treatment Dengan membuat analisa SWOT maka akan diketahui posisi bisnis seseorang dibandingkan dengan para pesaing yang ada Selain itu dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini Seseorang pebisnis akan mampu menyusun strategi yang tepat dalam menjalankan bisnis tersebut Yang ke sepuluh analisis risiko bisnis Nah apa saja yang kemungkinan dihadapi yang berpotensi menghabat atau menggagalkan suatu usaha Itu dipaparkan risiko-risikonya secara jelas Semakin jelas seseorang menggambarkan risiko usaha justru akan semakin membuat orang yakin Apalagi jika pelaku usaha tersebut juga memaparkan berbagai solusi atau risiko usaha tersebut Hal ini akan membuat mereka semakin yakin lagi Karena mereka akan beranggapan bahwa sebagai pelaku usaha Anda sudah memahami dan mengantisipasi Atas segala risiko usaha yang akan timbul Yang ke sebelas penutup di bagian akhir dari bisnis penelayan adalah penutup yang isinya harapan bagi para pembaca Untuk bisa bergabung dengan usaha yang dijalankan sekaligus ucapan terima kasih atas perhatian yang telah mereka berikan pada usaha tersebut Dan yang ke dua belas adalah lampiran Nah ini berisi contoh kontrak, rekomendasi, foto, gambar, pendukung, rincian, keuangan secara lengkap dan yang lain sebagainya yang diperlukan Nah demikian secara singkat saya jelaskan tentang bagaimana membuat sebuah rencana bisnis yang baik Nah semoga video ini sangat bermanfaat bagi pebisnis pemula lebih-lebih mahasiswa FTI Uniflor Sekian dan terima kasih